Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang EQ TV Tim gue masih di Argo Puro, di Sabana Lonceng Tadi kita habis samit ke Puncak Rengganis Sekarang kita lagi siap-siap untuk berangkat ke Puncak Hyang dan Puncak Argo Puro Karena memang kita tujuannya hari ini tuh ke Taman Hidup Yang mana perjalanannya itu kurang lebih 5 jam dari sini Selama perjalanan gue di Gunung Argo Puro kan gue nginep di Cikasur, nginep di Cisentor Terus sekarang nginep di Sabana Lonceng, terakhir nginep di Taman Hidup Equipment tim gue dilengkapi oleh Antares Star, salah satunya kursi-kursi lipat ini Yang mana ini ngebantu banget untuk si kursi lipatnya Karena lebih enak nih kita kalau emang nongkrong-nongkrong nantinya Kayak semalam tuh kita bikin lingkaran di api unggun gitu Terus lu ketika ngobrol-ngobrol ketika kopi-kopi Si kursi lipat ini bener-bener ngebantu Karena memang ini dilipatnya bisa jadi kecil Jadi ketika nantinya lu bawa kursi lipat ini ke gunung Tidak terlalu makan banyak tempat Karena memang bisa digantung juga di sisi-sisi carry Nanti gue tunjukin yang lainnya Sekarang gue pasang hemuk dulu Artinya ketika kemarin di Cikasur sih bisa kayaknya pasang hemuk Cuman agak susah, ada sih pohon cuman agak susah aja Di Rawambik ada juga pohon-pohonan Cuman kayaknya yang paling nyaman tuh untuk pasang hemuk itu ya disini Di Sabana Lonceng Karena untuk tempat campnya banyak pepohonan Pepohonnya pada deket-deket Kita bisa pasang hemuk kayak gini Jadi ini hemuk dari Antarestar juga Kayaknya sih ini hemuk terbaru ya Dulu ketika gue pernah nge-review hemuk tuh Ini kayaknya belum ada Ini bahannya enak Dibandingkan seri yang sebelumnya Ini lebih enak, bahannya lebih lembut Dan lebih gede Dan lebih pede lu pakenya Ini dipakai dua orang pun masih bisa Nah jadi ketika nantinya lu tidur di hemuk pun Ini masih bisa nutup sebetulnya nih Nah ini Jadi ketika lu mau tidur di hemuk atau ketiduran di hemuk Tapi gak pengen keliatan sama orang lain bisa ditutup kayak tadi Atau bisa malem-malem juga Buat lu yang emang suka nge-cam Pake hemuk terus pake sleeping bag Terus pake flysheet atasnya Ini bisa banget karena udah nutup sampe atas Dan ini bahannya yang gue suka tuh Bahannya tuh lembut Dan tipis Kadang ada yang tipis-tipis Terus rasanya kita kurang pede Pakainya takut sobek ya Kalau ini tipisnya itu kayak premium gitu Jadi lebih bagus untuk bahan yang dipakai disini Seenggaknya dari produk Antaresar yang dulu pernah gue lihat Ini udah mengalami peningkatan yang jauh banget Ini enak banget Dan ketika nanti lu punya hemuk ini Udah dapet si talinya Kiri kanan Udah dapet si talinya Terus udah dapet si hooknya juga disini Udah kepasang hooknya Di kanan Eh itu kiri ya Di kiri Sama di kanan udah dapet juga Dan ini untuk si packagingnya Gue liatin yang packaging yang udah Masih kira-isi kayak gini nih Jadi packagingnya segede-gede nantinya nih Untuk si hemuk Antaresar ini Jadi sebetulnya karena bahannya itu Kayak bahan-bahan modelnya keringkel gitu Mudah dilipat-lipat Jadi ketika dimasukin ke kerel pun Tidak terlalu makan banyak tempat Hemuk yang ini gue suka banget Kita ke hemuk yang kedua nih Ini hemuk yang lebih kecil Kayaknya untuk single nih Untuk si hemuknya Nah sebelum ke hemuk Takut lu pada gatal nih Ini kok terbang-terbang kayak gini Ini tuh footprint Ini footprint yang mana footprintnya ngenolong banget Ketika lu berkegiatan di tenda Untuk makan bareng bisa di footprint ini Terus untuk duduk-duduk gitu kan Ketika takut matras selipatnya itu kotor Mending pake footprint kayak gini aja Ini bisa dipake untuk di bawah tenda juga Atau lapisan tenda Atau untuk berkegiatan Cuman minusnya Tidak ada lubang disini nih Ini gak ada lubang-lubang Untuk kita memasangkan Pasak gitu ya Kalau ada lubang ini lebih oke nih Karena memang ini untuk si footprintnya aja udah Udah ngebantu banget Untuk kita berkegiatan Makanya ini terbang-terbang nih Makanya gue ganjel tuh Di empat sudut untuk si footprint ini Pokoknya untuk Kalau emang lub butuh alas Ketika berkegiatan Di atas gunung Footprint ini bisa jadi Salah satu pilihannya Kita sekarang ke Hamuk yang Ini kayaknya masih hamuk-hamuk yang dulu nih Model-model dulu yang mana Tadi gue bilang ketika dibandingkan Sama yang hamuk yang terbaru Gue lebih suka hamuk yang itu Kalau hamuk ini tuh Bahannya tuh kerasa dingin Dan Kayak agak tebal Dan agak Apa ya Agak sempit juga untuk si hamuk ini Gue ngerasanya tuh agak sempit Jadi ketika lo nantinya coba tidur disini tuh Kayak masih kurang nutup maksimal gitu Nutup sih nutup Cuman Gue ngerasanya dari segi ukuran Agak kurang besar aja Walaupun untuk single Untuk satu orang Tapi untuk kekuatannya sih Ini 60 kg 70 kg Masih oke nih Dan ini udah dapet talinya juga Di kanan sama di kiri Tapi kalau lo tanya gue Lo lebih suka Gue lebih suka yang mana Ya Tentunya gue lebih suka Hamuk yang Pertama tadi Dari segi warna oke Dari segi ukuran Gue suka banget Dari bahannya Apalagi gue suka banget Kalau yang ini kayaknya Gak bakal gue pilih Kalau emang ada pilihan yang itu Kalau emang gak ada pilihan Ya paling ya Yang ini aja Karena sekarang udah ada pilihannya Gue lebih pilih yang itu Kursi lipat ini Sebetulnya yang paling gue suka Karena memang Ya enak banget gitu Nongkrong-nongkrong di atas gunung Kan kita pengen bawa kursi ya Sebetulnya Cuman kadang kan kursi lipat itu Walaupun Judulnya kursi lipat kan Kadang ada yang gede juga Yang Berat juga lah Kalau ini Udah segede gede aja nih Untuk si kursi lipatnya Nah ini kalau emang Lu nantinya Mau digantung di atas gunung lu Ini bisa dilipat Tinggal giniin aja Untuk lipatnya Ini kan ada sambungan nih Sebetulnya nih Ada sambungan menggunakan tali Yang elastis Di Empat sudut ini Giniin aja tuh Udah Selesai Ini gue ulang nih Nah ini gini Set Udah selesai Jadi lipatannya itu Cuman Satu kali aja Terus lu masukin deh Ke Packagingnya Nah Jadi kursi lipat yang Gue dudukin ini Packagingnya Segede gede doang Jadi Aksesoris dari Antaresar ini Wajib lu bawa Kalau emang lu butuh Kalau hamuk Menyesuaikan lah ya Kalau emang Sekiranya di gunung itu Banyak pepohonan Atau di tempat Campnya banyak pepohonan Ya lu bawa Tapi kalau enggak ya Mau digantung dimana Tapi Untuk si footprint Dan kursi lipat ini Kayaknya wajib lu bawa Untuk menambah Kenyamanan lu Di atas gunung Oke nanti gue cantum ini Untuk semua linknya Dari hamuk yang Pertama itu Hamuk yang kedua Terus ada footprint juga disini Terus ada Kursi lipat disini Beserta harganya Nanti gue cantum ini Di deskripsi video ini Oke itu aja Kalau emang lu suka dengan Barang-barang ini Silahkan disikat aja Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Thank you banget Jangan lupa like sama share Jangan lupa juga untuk subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!